Setelah banjir besar yang melanda Kabupaten Sekadau belum lama ini berdampak terhadap semua sektor terutama ekonomi. Kini aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat pasca banjir seperti kegiatan jual beli. Banjir besar yang sempat merendam sebagian titik wilayah di Kabupaten Sekadau selama hampir sebulan berdampak lumpuhnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor ekonomi. Setelah banjir sudah surut ekonomi masyarakat, sudah mulai menggeliat dan kembali normal. Seorang pedagang sembako yang berada di bantaran Sungai Sekadau, Dwi, mengaku perlahan-lahan perekonomiannya sudah mulai pulih. Setelah banjir mulai surut, ia memutuskan untuk segera kembali memperbaiki kondisi warungnya yang sebagian mengalami kerusakan. Saat banjir, dirinya sudah lebih dari dua pekan memilih mengungsi ke posko pengungsian lantaran suami dan ibunya sedang sakit. Diakui saat ini warung jualannya kembali normal. Dwi berharap agar tidak ada lagi bencana alam yang terjadi mengingat dirinya dan keluarga mengalami masa sulit selama banjir. Seperti diketahui banjir besar yang melanda ke Bupatan Sungai Sekadau belum lama ini melumpuhkan aktivitas ekonomi pasar. Sejumlah lokasi pedagang terendam hingga tutup.